Pembelajaran tatap muka terbatas tingkat SMA dan SMK mulai digelar di Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hansundutan Provinsi Sumatera Utara sejak 8 September. Pembelajaran tatap muka terbatas ini digelar bertahap dan hanya di Kabupaten yang menerapkan PPKM level 2 dan 3. Kepala Sekolah SMA Negeri Satosi Borong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara mengatakan proses belajar tatap muka terbatas di sekolah tersebut sudah dimulai sejak tanggal 8 September mulai pukul 8 hingga 12 siang. PTM juga hanya diikuti 50% jumlah siswa per kelas dan duduk sesuai jumlah kotak panel plastik transparan sebagai pembatas antar siswa di ruangan kelas. Dua pertemuan dalam satu hari, dua jam pelajaran, di mana satu jam pelajaran dengan durasi 60 menit. Sehingga kami buka seperti hari ini bahwa yang masuk adalah PTM pertama adalah kelas 11 dan PTM kedua adalah kelas 12. Pelaksanaan PTM terbatas bertahap ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2021 dan instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor 188.54-39-INST 2021 yang meminta sekolah di daerah yang masuk zona PPKM level 1, 2, dan 3 untuk memulai mengadakan PTM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Proses pembelajaran terbatas di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tanponitara di wilayah kerja Jabang Dinas Pendidikan Humbang Hasundutan itu sudah dilakukan setelah kita mengadakan diskusi FKD dengan Kepala Sekolah di dua Kabupaten. Lalu kita ambil kesempatan apa namanya kesepakatan bersama terhitung mulai tanggal 6 September kepada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi ketentuan sesuai dengan instruksi Gubernur. Saat ini para pengawas dan kacap di Sembang Has sedang meninjau langsung pelaksanaan PTM terbatas di semua sekolah SMA dan SMK yang ada di dua kabupaten tersebut. Dari Tapanil Utara, Kumpang Kultom melaporkan.